Jajaran Satuang Risers Kriminal Polresta, Palembang melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita bernama Arina yang ditemukan tewas di penginapan pipit di jalan pipit kecamatan Idir Timur 1, Palembang. Tersangka diketahui bernama Amirudin, warga Sako yang juga mantan suami korban. Sebanyak 33 adegan diperagakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa Arina. Menurut Amirudin, pelaku mengatakan bahwa ia membunuh Arina tanpa direncanakan. Namun akibat kecemburuan terhadap teman pria Arina membuat ia gelap mata dan menghabisi nyawa Arina di dalam penginapan pipit dengan menggunakan seutas tali. Sementara itu, Kasut Reskrim Polresta, Palembang, Kompol Maruli, Pardede mengatakan pihaknya akan melakukan pedalaman terkait motif pembunuhan yang diungkap oleh pelaku. Untuk sementara, pelaku akan dikenakan pasal 338-340-365, tetap pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Nanti akan kita terapkan beberapa pasal alternatif, yaitu 338, apakah bisa masuk ke 340, ataukah ke 365. Alamat penangkapan sendiri dan di mana? Lokasi penangkapan adalah di rumah tersangka di daerah Sako.